Dalam manga One Piece chapter 1054 Diceritakan bahwa Sabu telah membunuh raja dari kerajaan Alabasta Yaitu Nefertari Cobra Namun adakah dari kalian yang berpendapat bahwa itu semua Bisa saja merupakan sebuah propaganda Atau muslihat dari pemerintahan dunia Untuk menggamping hitamkan pasukan revolusioner Dan dalam hal ini adalah Sabu Sebab bisa saja kalau sebenarnya Pemerintahan dunialah yang membunuh Nefertari Cobra Karena sebelumnya sempat diperlihatkan Bahwa para Gorosei pergi menemui Imsama Dan terlihat bahwa Imsama memegang sebuah foto Yaitu foto dari Pipi Yang merupakan anak dari Nefertari Cobra Sekaligus putri dari kerajaan Alabasta Dan dari sini bisa kita simpulkan Bahwa mungkin saja Imsama memerintahkan para Gorosei Untuk menangkap Pipi bagaimanapun caranya Dan karena hal inilah kemungkinan besar Nefertari Cobra Berusaha untuk melindungi Pipi Dengan meminta bantuan pasukan revolusioner Dan dalam hal ini adalah Sabu Namun naas dalam usahanya melindungi Pipi Ia harus mati di tangan antek-antek pemerintah Dan alhasil pemerintah dunia mengkambing hitamkan Sabu Akan kejadian ini Terlebih lagi diberitakan juga Bahwa putri Pipi dikabarkan menghilang Setelah peristiwa pembunuhan tersebut Namun di sini Aku berpendapat bahwa Sabu Mungkin saja berhasil menyelamatkan putri Pipi Dan oleh karena pemerintahan dunia yang gagal Menangkap Pipi Dan agar mereka tidak kehilangan muka Maka dikambing hitamkan Sabu Dan membuat berita Bahwa putri Pipi menghilang Jika kalian punya pendapat lain Silahkan berkomentar di bawah Ciao